Profil Mutia Ayu, penyanyi dangdut yang menjadi istri dari Glenn Fredly, dikutip dari kumparan.com Industri musik tanah air tengah berduka, salah satu musisi terbaik Indonesia, Glenn Fredly, mengembuskan nafas terakhirnya pada Rabu, 8 April 2020. Glenn meninggal dunia di rumah sakit setia mitra Jakarta Selatan. Setelah berjuang melawan penyanggit meningitis yang diidapnya. Pelantun lagu You Are Me Everything tersebut meninggal dunia di usia 44 tahun. Ia meninggalkan seorang istri bernama Mutia Ayu dan anak perempuan yang diberi nama Gewa Atalana. Glenn mempersunting Mutia Ayu pada 19 Agustus 2019. Sebelumnya, Glenn tak pernah mengumbar kedekatannya dengan Mutia di hadapan publik. Mutia Ayu sendiri merupakan seorang penyanyi dangdut, aktris, dan model. Namanya mulai dikenal banyak orang setelah resmi menikah dengan Glenn Fredly. Perempuan kelahiran 4 April 1995 ini memulai karirnya dengan membintangi jumlah FTV dan sinetron. Salah satu FTV yang pernah dimainkannya adalah Hidu Borju Hasil Menipu. Ia juga membintangi film layar lebar berjudul The Teacher. Film ini dirilis pada tahun 2017. Selain menggeluti dunia seni peran, Mutia juga merambah ke dunia modeling. Di tahun 2017, ia masuk sebagai finalis Miss Populer. Hal itu bisa dibuktikan dengan kemunculan Mutia dalam sebuah video di channel YouTube. Populer Magazine Indonesia. Video tersebut berjudul Apakah Mutia Ayu Juara Miss Populer 2017? Vlogger paling populer favoritmu, Mutia Ayu kemudian terjun ke dunia trik suara sebagai penyanyi dangdut. Ia merilis lagu Dada Atau Paha dan Jurakan Empang di tahun 2018. Selain sibuk dengan perannya sebagai artis dan ibu, Mutia juga kerap meluangkan waktu untuk berolahraga. Mutia beberapa kali menunjukkan kegiatannya saat fitness, zumba, dan juga main bola volley.